Halo, selamat datang di channel kita ini. Hari ini, kita akan membahas manfaat daun kelor serta efek samping yang mungkin terjadi. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video menarik lainnya. DISCLAIMER, video ini hanya untuk tujuan informasi umum, tidak harus dipercayai. Berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter dan mendapatkan pemeriksaan medis, diagnosis, dan rekomendasi. Selalu minta nasihat dari dokter atau penyedia layanan kesehatan lain yang berkualifikasi jika ada pertanyaan yang Anda miliki mengenai suatu kondisi medis. Kami tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas saran pengobatan dari video ini. Daun kelor, dikenal juga sebagai moringa oleifera atau malungge, adalah tanaman yang berasal dari India. Sudah sejak lama, daun kelor digunakan sebagai obat tradisional untuk berbagai jenis penyakit. Di Asia Tenggara, daun kelor merupakan salah satu sayuran yang populer, karena kandungan gizinya yang tinggi. Berikut adalah beberapa manfaat luar biasa dari daun kelor untuk kesehatan. 1. Kaya akan nutrisi, daun kelor mengandung banyak vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, kalsium, potasium, dan zat besi. Hal ini menjadikannya sayuran yang sangat ideal untuk menjaga kesehatan tubuh. 2. Menjaga kesehatan jantung, daun kelor memiliki kemampuan untuk membantu mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Hal ini penting untuk mencegah penyakit jantung koroner dan struk. 3. Menurunkan tekanan darah, daun kelor dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan aliran darah. 4. Mencegah dan mengobati diabetes, daun kelor dapat membantu mengontrol kadar gula darah, yang sangat penting bagi penderita diabetes. 5. Menjaga kesehatan mata dan menjaga penglihatan. Kandungan vitamin A dalam daun kelor membantu menjaga kesehatan mata dan melindungi penglihatan. 6. Mendukung kesehatan pencernaan. Daun kelor mengandung serat yang membantu menjaga kesehatan pencernaan serta mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit. Efek samping daun kelor. Meskipun daun kelor memiliki banyak manfaat, ada beberapa efek samping yang perlu diperhatikan, beberapa di antaranya. 1. Efek laksatif. Konsumsi daun kelor dalam jumlah besar dapat menyebabkan efek laksatif. Untuk menghindari hal ini, mulailah dengan mengonsumsi dalam jumlah kecil dan perlahan tingkatkan dosisnya. 2. Reaksi alergi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi pada daun kelor, seperti gatal, ruam, atau pembengkakan. Jika Anda mengalami gejala ini, hentikan konsumsi daun kelor dan konsultasikan dengan dokter. 3. Interaksi dengan obat. Daun kelor bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat, seperti obat tekanan darah dan antikoagulan. Jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi daun kelor. 4. Kehamilan dan menyusui. Daun kelor dapat merangsang kontraksi rahim, sehingga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh wanita hamil. 4. Untuk ibu menyusui, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi daun kelor. 5. Jadi, daun kelor memang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Namun, penting untuk selalu memperhatikan dosis yang tepat dan konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Ingin mencoba daun kelor sebagai bagian dari diet Anda? Daun kelor bisa dimasak dalam berbagai cara, seperti dijadikan sup, dibuat smoothie, atau ditumis dengan sayuran lain. Cobalah resep favorit Anda dan rasakan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini dengan teman-teman Anda. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.